Oke guys, sebelum lanjutkan, jangan lupa like dan komen, dan yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Episode 52, melanjutkan cerita sebelumnya, boom, ketika cahaya pedang langit dari kekuatan leluhur jalur emas pertama menebas tombak berwarna-warni di udara, tombak berwarna-warni itu tiba-tiba melonjak hingga 1 juta kaki Ledakan, kekosongan Hong mengeruntuh satu demi satu, dan tombak dewa berwarna-warni ditebas keluar dari lubang besar di ruang gelap, dan kekuatan leluhur pedang emas hancur berantakan Boom, boom, segera setelah itu, dengan lima suara keras dan memekatkan telinga, lima arah kayu, air, api, tanah, dan angin, cahaya pedang yang menakutkan dari kekuatan leluhur Tao, berturut-turut menghantam tombak abadi dan kemudian runtuh Berdengung Tiba-tiba, kekuatan lima elemen dan kekuatan leluhur angin meledak di gedung pencakar langit terakhir dari kekuatan leluhur guntur Cahaya pedang, yang didominasi oleh kekuatan leluhur jalur petir, hanya memancarkan aura yang menakutkan, dan itu menghancurkan seluruh kekosongan dalam susunan pedang, menyebabkan retakan besar muncul di susunan Pemujaan agung, sangat kuat Ya, pemujaan agung layak untuk kekuatan, sebanding dengan keberadaan lapisan ke-6 ranah leluhur Tao Pemuja ke-7 dan ke-8 yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan mau tak mau berseru Di hati kedua pemuja itu, kali ini Tan Yun pasti akan mati Sisa-sisa, mati hahaha Pemuja agung berisi senyuman yang berisi kendali atas seluruh situasi Ledakan Segera, dengan suara keras, cahaya pedang pencakar langit yang menakutkan itu, dan tombak ilahi yang berwarna-warni jatuh dari kehampaan saat ini, sekelompok badai energi yang agung dan dahsyat meledak Berdengung Dibawah angin dan badai, dalam sekejap, formasi pedang Hongmeng tuh hancur Ledakan Dalam kesedihan para wanita Sen Subing, mereka menemukan bahwa awan badai energi di atas lautan iblis dengan retakan ruang yang gelap gulita, seperti bola ajaib hitam dan besar, mulai menghancurkan bidang-bidang kehampaan Wow, dibawah badai energi dahsyat yang melanda, kehampaan dalam radius jutaan mil runtuh, dan gelombang besar terjadi di lautan iblis Tiba-tiba, para wanita itu sepertinya merasa bahwa akhirnya akan tiba Di cakrawala yang gelap, tetapi melihat cahaya pedang pencakar langit yang sangat besar, itu runtuh setelah dipotong oleh tombak berwarna-warni Pada saat cahaya pedang raksasa hancur, tombak dewa berwarna-warni sepanjang jutaan meter itu terbang Jiwa Kaisar Tau Hong Meng Tan Yun yang semakin halus, saat dia melarikan diri dari tombak ilahi yang berwarna-warni, masuk ke tubuh yang berdiri di udara Saat Jiwa Kaisar Tau Hong Meng kembali ke tubuhnya, Tan Yun hanya melambat, dan dia menderita reaksi yang sangat serius Wow, Tan Yun, yang tingginya 240 ribu kaki, memiliki air terjun darah yang menyembur keluar dari tujuh lubangnya, wajahnya pucat dan menakutkan, dan bahkan lebih goyang Ya, ya, kamu yang tersisa, kamu bahkan dapat bertahan hidup dengan tujuh pedang yang diabadikan oleh guru agung untuk menghancurkan surga Tapi itu dia, tanpa cedera, pemuja agung, dengan wajah menyeringai, memegang pedang dewa, melesat sangat cepat dari kehampaan, dan membunuh Tan Yun Membunuh Tan Yun mengeluarkan suara serak, boom, boom, dan boom, segera, langit yang baru saja pulih runtuh lagi, tetapi ada 107 lampu tombak seperti tombak yang berbeda, meledak ke arah pemujaan agung Pemujaan agung tidak mundur tetapi maju, dan sementara pergelangan tangan berputar, ribuan cahaya pedang yang mengandung kekuatan tujuh leluhur mekar dengan dia sebagai pusatnya, seperti teratai raksasa yang mekar penuh Boom, boom, dalam sekejap, 107 cahaya tombak robek dan hancur oleh teratai raksasa cahaya emas yang mekar Kali ini kamu akan melihat apakah kamu akan mati atau tidak Di mata berlumpur dari pemuja agung, ada tatapan kejam, memegang pedang dewa, saat terbang menuju Tan Yun, tiba-tiba menusuk dari udara Ledakan Tiba-tiba, sinar pedang setinggi jutaan kaki terkondensasi dari tujuh kekuatan leluhur Tao, menembus kehampaan, dan menuju Tan Yun Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun yang terkena pukulan balik tidak bisa mengelak Tan Yun merasa sangat putus asa karena kekuatannya Aku bertarung denganmu Tan Yun meraung seperti binatang buas, dan tengkorak besar itu membengkak dengan liar Tidak baik, memegang pedang dewa, wajahnya tiba-tiba berubah, dan sambil buru-buru mundur, dia berteriak Pemuja ketujuh, kedelapan, cepat pergi, dia akan meledakkan kolam spiritual Ledakan Sebelum pidato pemuja agung, kepala besar Tan Yun pecah berkeping-keping Segera, sekelompok badai energi yang mengerikan meledak seperti awan nebula, dengan cepat melahap pemuja ketujuh yang tidak dapat melarikan diri Tidak Pemuja agung, selamatkan aku Teriakan serak dari pemuja ketujuh berhenti tiba-tiba, dan seluruh orang itu musnah dan mati total dalam badai mengerikan yang diledakkan oleh Tan Yun Engah Pemuja kedelapan berada jauh dari jangkauan peledakan diri Tan Yun, jadi saat melarikan diri, kulit punggungnya terkoyak oleh kekuatan peledakan diri, organ dalam terluka parah, dan darah disemprotkan satu demi satu Adapun pemuja agung, saat dia melarikan diri dari jangkauan ledakan diri Tan Yun, jubahnya rusak, dan ada gumpalan darah yang menggantung di sudut mulutnya Setetes air mata jatuh dari mata berlumpur pemuja agung Meskipun dia dan dua pemuja bukan saudara, mereka lebih dari saudara Kematian pemuja ketujuh membuatnya sangat sedih, dan tidak ada kegembiraan membunuh Tan Yun dengan satu klik Dalam benaknya, Tan Yun sudah mati, tapi apakah ini benar? Tentu saja tidak benar Pemuja agung, lihat itu, sisa-sisanya belum mati Pada saat ini, meraung tak percaya Sisa itu benar-benar akan menggunakan kekuatan magis untuk memutar balik waktu, dia Dia bukan dewa kuno abadi biasa Tidak mungkin bagi dewa kuno abadi biasa untuk menunjukkan kekuatan supernatural seperti itu Mendengar ini, pemuja agung itu tiba-tiba tercengang Ketika saya melihat ke belakang, saya melihat bahwa Tan Yun telah menggunakan waktu untuk kembali Dan dia telah memulihkan penampilan berdarah dari tujuh lubang Sumber cahaya Dalam pikiran Tan Yun, langit di atas kepalanya berubah menjadi bola cahaya besar yang memancarkan nafas kehidupan yang kuat Melihat bola cahaya putih susu, ekspresi pemuja agung tampak terkejut, ini sumber cahaya Siapa kamu dari dewa kuno yang abadi? Kamu tidak hanya memiliki kekuatan supernatural di masa lalu, kamu juga memiliki sumber cahaya Tan Yun dengan tegas berkata, orang tua, kamu dapat mendengarku dengan jelas Kaisar Dao Abadi adalah kakekku, dan tuan muda ras dewa kuno abadi yang terluka parah dan hampir dibunuh olehmu adalah ayahku Selama aku tidak mati kali ini, aku akan memotongmu hidup-hidup di masa depan Begitu kata-kata itu jatuh, sumber cahayanya hancur, dan Tan Yun bermandikan cairan putih susu Tan Yun pulih dari lukanya dalam sekejap Langkah Dewa Hong Meng Tan Yun dengan cepat menggunakan langkah sucinya dan melarikan diri ke barat lagi Oke, bagus sekali, pemuja agung berkata dengan senyum menyeringai, hari ini yang tua akan membunuhmu Merayu Angin bersiul, kekuatan leluhur menyembur keluar dari tubuh pemujaan agung, memegang pedang dewa, mengejar Tan Yun dengan seluruh kekuatannya Yu Yun Si, yang bersembunyi di air laut yang gelap gulita, berbicara kepada Sen Su Bing dan yang lainnya Kalian semua tetap di sini, jangan tinggalkan air, jika tidak, kalian akan ditemukan oleh musuh Aku akan menyelamatkan Tan Yun Setelah transmisi suara, wow, semburan air naik ke langit menuju pemuja agung Hah, pemuja kedelapan yang akan mengikuti pemuja agung itu mengerutkan kening Ketika tanpa sadar mencoba menghindar, Yu Yun Si terbang keluar dari kolom air besar dengan pedang Pemuja agung, selamatkan aku Suara dari pemuja kedelapan meminta bantuan tiba-tiba terputus Darah berceceran, tetapi kepalanya ditebas oleh Yu Yun Si yang siap untuk pergi Mendengar panggilan minta tolong, pemuja agung itu tiba-tiba menoleh ke belakang Matanya merah, dan dia penuh kesedihan dan kemarahan, sayang Utusan besar menyaksikan Yu Yun Si menembus kepala utusan kedelapan dengan pedangnya Dan pemjua kedelapan mati Kamu jalang sialan, tunggu sampai aku membantai cucu kaisar Dao Abadi Lalu bersihkan kamu Pemuja agung mengandung dorongan untuk membunuh Yu Yun Si Dan berbalik untuk mengejar Tan Yun lagi Om, berdebar Kekosongan bergetar Dan saat Yu Yun Si menyelam ke bawah dan menyelam ke lautan iblis Segel iblis benar-benar terangsang Alasan mengapa Yu Yun Si terangsang di laut adalah karena dia tidak ingin Tan Yun melihatnya penampilan iblis dengan matanya sendiri Saat tanda teratai ungu muncul di antara alis Yu Yun Si Darah di tubuhnya berubah menjadi lavender saat darah mengalir Matanya yang indah berubah menjadi merah tua Dan pupilnya tiba-tiba menyusut, meledak dengan cahaya ungu yang aneh Dan rambutnya yang panjang menjadi merah Kuku tangan Qian Qian Yu menjadi setengah kaki panjangnya Sebagai iblis Yu Yun Si, aura mengerikan yang dilepaskannya Membuat air laut di sekitarnya seperti pegunungan, terus-menerus melonjak Pada saat ini, Yu Yun Si memiliki ilusi Seolah-olah dia adalah penguasa langit dan bumi dan dapat menghancurkan segalanya Pada saat yang sama, dia menjadi sangat haus darah Dan hatinya penuh dengan keinginan untuk membunuh Dia ingin melihat darah, dia ingin membunuh Pada saat ini, Putri Sen Subing, yang bersembunyi di laut tidak jauh dari Yu Yun Si Menatap Yu Yun Si, dengan keterkejutan yang tak terbendung di mata mereka Yun Si, kamu, ada apa denganmu? Suara Sen Subing bergetar sangat parah Yun Si tiba-tiba menoleh ke belakang, dengan mata yang mempesona Menatap gadis-gadis itu, suaranya serak Saudari Sen, dan saudari, sebenarnya, aku bukan manusia, tapi iblis di lautan iblis Ceritanya panjang Setelah aku menyelamatkan Tan Yun, aku akan berbicara denganmu secara detail Setelah meninggalkan suara, Yu Yun Si dengan cepat mengarungi laut dan menuju ke perairan barat Untuk Yu Yun Si, dia menemukan bahwa kecepatan berenangnya di laut Sebenarnya tiga poin lebih cepat daripada di kehampaan Saat Yu Yun Si berenang dengan kecepatan laut iblis, gelombang dahsyat muncul di laut Dari langit, tampak seperti gedung pencakar langit raksasa yang terbang di laut Melihat punggung Yu Yun Si yang menghilang, Sen Subing berkata dengan tidak percaya Bagaimana ini bisa terjadi Yun Si ternyata adalah iblis di lautan iblis Karena dia iblis, kenapa dia membantu suaminya berkali-kali Apakah karena cinta Ketika Sen Subing bingung, begitu pula para wanita Di hati semua wanita, Anda harus tahu bahwa kakek Tan Yun, Kaisar Dao Abadi Dan bahkan seluruh dewa kuno yang abadi Adalah musuh mematikan iblis di lautan iblis lebih dari 82 juta tahun yang lalu Setelah beberapa saat Pemuja agung akan menyusul Tan Yun Alis putihnya mengerutkan kening dan melihat ke bawah Tetapi di laut di bawah, laut bergulung Seolah-olah ada binatang raksasa di laut yang mengikutinya Dimana penjahat itu, keluar Teriak pemuja agung sambil mengejar Tan Yun Setelah tiga nafas Pemujaan agung tiba-tiba meledak dari kekuatan lima elemen lalu hurtao angin dan guntur Dan kecepatannya melonjak Ketika dia muncul ratusan ribu kaki di belakang Tan Yun Dia berkata dengan tajam, mati Ledakan Puluhan ribu sen dalam radius langit runtuh Dan pemujaan agung melepaskan cahaya pedang raksasa sejuta kaki Yang ditembakkan ke belakang Tan Yun Yang setinggi 240 ribu kaki Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun Yang tidak bisa mengelak Buru-buru mengangkat tubuh Hong Mengba Dan ketika ukurannya tiba-tiba menyusut Dia memadatkan armor Hong Mengtau Tan Yun Yang kembali ke tinggi normalnya dalam sekejap Lolos dari kesialan karena ditelan jutaan cahaya pedang Tetapi bahu kirinya digesek oleh cahaya pedang Bang Wow Di bawah kekuatan pedang yang mengerikan Armor Hong Mengtau yang dipadatkan oleh Tan Yun terkoyak Seluruh lengan kiri meledak Darah terciprat Dan seluruh lengan kiri berubah menjadi awan darah Tan Yun menyemburkan darah Tubuhnya berguling Seperti peluru meriam yang diguncang Bajingan kecil Apakah kamu tidak bisa melarikan diri Hahaha Kamu melarikan diri untuk bendau Dengan seringai di wajah pemuja agung itu Sambil memegang pedang yang terbang ke arah Tan Yun Dia mengayunkan tangan kirinya ke arah Tan Yun di udara Merayu Tiba-tiba Di atas lautan iblis Sebuah telapak tangan raksasa yang dipadatkan oleh tujuh kekuatan leluhur Tau mencengkram Tan Yun di telapak tangannya seperti kilat Memperlihatkan hanya satu kepala di luar Retak Di bawah kendali pemuja agung Tangan raksasa yang dipadatkan oleh kekuatan leluhur tiba-tiba bergetar Dan seluruh tubuh tulang Tan Yun di telapak tangan mendengar suara yang kejam Tes Tulangmu benar-benar keras Dia awalnya berpikir bahwa dia memanipulasi tangan besar leluhur Tau Dan dengan cengkeraman penuh Tan Yun akan dihancurkan sampai mati Dia tidak menyangka tubuh Tan Yun begitu kuat Fitur wajah Tan Yun bengkok Matanya merah menatap pemuja agung Dan dia mengucapkan setiap kata Aku melawanmu Tan Yun terkejut Dan kekuatan Hong Meng meledak dari tubuhnya Secara paksa menghancurkan telapak tangan raksasa kekuatan leluhur Tau Pada saat ini Kulit dan daging Tan Yun hancur kecuali tulang di bawah lehernya Dia berlumuran darah dan tampak mengerikan Pada saat hidup dan mati Tan Yun melupakan rasa sakitnya Matanya pecah-pecah Dan suaranya serak Sangkar spasial Berdengung Saat Tan Yun menunjukkan kekuatan magis sangkar luar angkasa Dalam sekejap Ruang dalam radius 100 ribu sen dipelintir dengan keras Dan kekuatan pengikat yang luar biasa menyelimuti pemujaan agung itu Segera Kecepatan gerakan pemuja agung menjadi 10 kali lebih lambat Tan Yun memanfaatkan kesempatan itu dan menggunakan tubuh Hong Mengba Tubuhnya melonjak hingga 240 ribu kaki Dia tiba-tiba mengambil langkah dan mengangkat tombak berwarna-warni hampir 300 ribu kaki Seperti tongkat raksasa yang menabrak pemuja agung Kecepatannya sangat cepat sehingga pemuja agung disangkar spasial tidak bisa mengelak Tubuh penguasa Dewa Naga Terdengar raungan panjang dari konsekrasi Yang mengejutkan langit Dan tubuhnya membubung hingga 30 ribu kaki Berdengung Tujuh kekuatan leluhur tau mengalir keluar dari tubuh Dan tirai pelindung tubuh yang tipis dipadatkan di permukaan tubuh pemujaan yang sombong Persetan dengan dedikasinya Ledakan Di tengah pemuja agung Ketika tombak warna-warni hendak mengenai tirai cahaya pelindung Tirai cahaya pelindung tubuh melonjak dan pecah Kekuatan yang kuat benar-benar mengguncang tombak Dewa Abadi yang dijatuhkan Dengan kekuatan seperti itu Tan Yun tidak bisa memegang tangan kanannya Membiarkan tombak Abadi terbang menjauh dari tangan kanannya Mengaung Tan Yun Yang telah kehilangan lengan kirinya Mengeluarkan raungan seperti binatang buas Melakukan melesat di depannya Dan tangan kanannya yang besar memegang pemuja agung di telapak tangan kanannya Zixin, bakar untukku Saat Tan Yun terlihat khawatir dan berteriak Api Hong Meng tiba-tiba menyala dari telapak tangan kanan Tan Yun Mencapai ketinggian 20 juta kaki Tidak-tidak Tan Yun memegang pemuja agung di telapak tangannya dan mengeluarkan ratapan yang mengerikan Meskipun dia melepaskan kekuatan leluhur yang mengerikan untuk pertama kalinya, rambut dan kulitnya hangus Dan dia juga merasa tubuhnya perlahan meleleh Jika Anda tidak melepaskan diri, Anda akan terbakar dalam ketiadaan paling lama untuk sesaat Mengaung Tan Yun meraung panjang, mati-matian mengepalkan tangan kanannya, ingin berkorban hidup-hidup Anak-anak, pemuja agung ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu lawan Menderita dari nyala api, pemuja yang sudah tidak dapat dikenali Dia membakar jiwa leluhur tahu dirinya sendiri Membuka Dengan jeritan menyakitkan dari pemuja agung Kekuatan dahsyat yang tak tertandingi meledak di dalam tubuh Ledakan Dalam suara keras yang tumpul, langit berlumuran darah Dan tangan besar Tan Yun hancur berkeping-keping Api Hong Meng yang menyelimuti pemuja agung juga hancur dan berubah menjadi kumpulan api yang beterbangan di seluruh langit Tidak dapat bergabung kembali untuk sementara waktu Tan Yun yang kini tak habis-habisnya, tidak hanya kehilangan lengan kirinya tapi juga tangan kanannya Setelah pemujaan besar itu terlepas, dia melayang di udara Memegang pedang di tangan kanannya Dan mengayunkan cahaya pedang yang panjangnya ratusan ribu kaki Memotongnya ke arah leher Tan Yun Di bawah pedang ini, Tan Yun tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup